Perawo morsi, maka Allah mulia Kulon derek-derek Ngeraos Bahagia Ngucapakan Selamat Bahagia Selamat sejahtera Atas Matikipun Jeporo Sampun Dunguki Tahun Kawanatus Suwida Turun tepat bulan April Bulan April menikah Bulan lahiri Ganjing Nabi Terus ganjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dilahirkan Bulan April Ngantos samangke Bulan April itu bulan untuk Penilaian April itu Sesudah bulan Maret Maret itu sesudah Artinya Diketahui hasil Panen tadi Sehingga kalau bulan April kok suki Panen pawaan suki Tapi kebaikan kalau April Kok ganti duit Nah ini Se-Inna lilla wa inna ilahi Rasul Disini Bulan April Dibuat Lahir Nabi Jadi Nabi itu diutus oleh Allah Dilahirkan bulan Dilahirkan bulan April Lambang membangun dunia ini Dunia itu Jadi rame Dunia itu dari sepi Lihat bulan April Nah ini Jadi April ini Sesudah matahari Sampolipun Serngenge Geser Wonton Lere Khotol Estiwa Itu bulan April Jadi indah Nabi itu Keindahan Mengapa Wahir bulan April Ini wambang Oleh karena itu Nabi itu Kalau membaca Selawat Harus pakai Fil alamina Innaka Hamidum Maji Nabi diutus Jadi Nabi Bukan sembarangan Bukan untuk Satu golongan Tapi untuk Umat Manu Manusia Perubahan besar Bulan April Alhamdulillah Ini Jepara Jepara ini Untung Untung Mengapa Hari jadinya Kok jatuh Pada bulan apa April Dan tidak hanya Hari jadinya Jepara Sampai Ibu Ajengkartini Lahir juga Bulan apa April Ini bukan Sembarangan Sampai Kelahiran Daripada Estri Sunan Siapa Hadirin Bulan apa Itu Kan Sama Bulan apa April Ini April Ini bulan Yang menentu Jadi Kalau kita Bangsa Indonesia Mayoritas Umat Islam Nabi Nabi itu Lahir Hijrah Meninggal Sama-sama Bulan Robiul Awal Bulan Robi Yang pertama Muharram Sofar Apa Robiul Awal Surah Safar Robiul Awal Tapi Beda-beda Perbedaan Ini Adalah Kegembiraan Bagi Bangsa Indonesia Mengapa Nabi Juhid Juhid Jatuh Bulan April Sampai Di Majinah Itu Bertepatan 1 Oktober 1 Oktober Itu Artinya Bertepatan Hari Matahari Di Sebelah Selatan Khotul Es Jiwa Bulan Oktober Adalah Bulan Mulai Ada Hujan Jadi Lihat Saja Bagaimana Bulan Oktober Nah Ini Nabi Jadi Juhid Bulan Oktober Dalam Al-Quran Diterangkan La Masjidun Usisa Alat Takwa Min Awal Yaw Bahwasannya Masjid Yang Dibangun Atas Asas Takwa Di Pertama Hari Yang Dimaksud Di Pertama Hari Hari Pada Waktu Matahari Ada Di Sebelah Selatan Khut Khutul Is Yaitu 1 Oktober Sehingga Dalam Al-Quran Ditahsi Di dalam Ayat Yang Lain Merantau Merantau Untuk Berniaga Bekerja Untuk Dunia Itu Harus Tahu Musim Yang Ada Matahari Di Sebelah Selatan Khutul Isiwa Matahari Di Sebelah Utara Khutul Isiwa Mana Yang Dulu Di Selatan Riklatas Sita Mencari Upaya Kehidupan Di Kalah Matahari Di Selatan Sita Was Matahari Di Sebelah Apa Utara Inilah Al-Quran Bahwasanya Disini Quran Itu Penuh Pelajaran Yang Kadang-kadang Manusia Tidak Mempikirkan Sampai Disitu Sekali lagi Saya Merasa Senang Malam Ini Masuk Bulan Apa Oktober Bulan Yang Benar-benar Tunggak Sejarah Lahir Nabi Pada Bulan April Ini Tunggak Sejarah Kemudian Sesudah Itu Nabi Yang Kedua Pada Waktu Hijrah Robiul Awal Tapi Beda Bukan April Oktober Kemudian Nabi Wafat Juga Robiul Awal Tapi Tidak April Tidak Oktober Kurang Empat Bulan Jadi Bulan Januari Coba Indahnya Nabi Lahir Dikalah Manusia Menentukan Nasib Nabi Yedro Dikalah Akan Datang Musim Hujan Tau Diketahui Bagaimana Hujan Bagaimana Tahun Ini Tahun Baik Atau Tahun Sial Kemudian Januari Itu Mulai Matahari Keselatan Keutara Jadi Mulai Pas Akhir Desember Matahari Ada Di Paling Selatan Januari Keutara Januari Februari Maret April Mei Juni Ini Keindahan S Experian Silipe 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 In Silipe 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 Nabi Diketah